Iya Maria langsung dari SOI International Conference dari Musa 2 Bali Saya saat ini sudah bersama dengan Wakil Menteri BUMN 1 Bapak Pak Halaman Shuri dan juga Bapak Dhani Amrul Ihdan selaku Direktur Hubungan Kelembagaan Mind ID Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore, baik Oke perhalatan yang luar biasa dari SOI International Conference ini Bapak Hala terkait dengan topik utamanya yaitu adalah transisi energi Kemarin kita sudah membahas terkait dengan hal ini ya Pak Mungkin dari sesi diskusi ini kita akan fokus dari sektor pertambangan Seperti apa Pak upaya yang dilakukan oleh Kementerian BUMN? Jadi kita di Kementerian BUMN mendorong di sektor pertambangan pertama-tama tentunya untuk bisa melakukan penurunan emisi Banyak kegiatan di sektor pertambangan memang menjadi salah satu sektor yang menghasilkan emisi Jadi kita mendorong tentunya mereka melihat kesempatan untuk bisa melakukan penurunan emisi tersebut Termasuk diantaranya adalah melakukan upaya-upaya efisiensi penggunaan energi Ataupun juga mulai melihat kesempatan menggunakan jenis energi yang memang memiliki emisi yang lebih rendah Yang kedua yang kita juga dorong ke depannya adalah bagaimana mining ataupun sektor pertambangan kita Bisa melihat kesempatan bahwa melakukan kegiatan hilirisasi Yang memang nantinya akan bisa mendorong juga terjadinya transisi energi yang lebih baik Salah satu contohnya adalah pengembangan daripada sektor baterai Dimana baterai kan tentunya merupakan salah satu bahan yang paling utama untuk pengembangan dari EV ekosistem Atau kendaraan berbasis listrik ekosistem di kita Jadi ini dua hal yang kita harapkan untuk bisa dilihat dan kita mendorong sekali Tadi juga di dalam salah satu sesi IBC serta Mind ID sudah menyampaikan bahwa salah satu fokus utama pengembangan ke depannya Adalah bagaimana IBC bisa menjadi pendorong pengembangan EV ekosistem di Indonesia Baik, nanti terkait dengan baterai listrik ini nanti kita akan gali lebih lanjut lagi Tapi sebelumnya dari Mind ID sendiri sebagai holding di sektor pertambangan Seperti apa langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya transisi energi? Pertama sesuai dengan mandat yang diberikan oleh pemerintah kepada kita Dimana pertama kita harus juga menguasai lahan-lahan tambang Lahan-lahan cadangan-cadangan pertambangan kita memang masih besar sekali ya Sesuai dengan mandat pasal 33.1945 Dimana kita harus bisa mengeksplorasi hasil tambang ini dengan optimal Yang kedua juga kepemimpinan pasar Penguatan hilirisasi dan juga kepemimpinan pasar Jadi dalam rangka menjaga mandat itu kita melakukan cascading dari roadmapnya dari Kementerian BUMN Kita kejawantakan melalui roadmap kita dalam penguatan kemandirian pertambangan Pertama dalam rangka program dekarbonisasi Kita menginisiasi program dekarbonisasi lewat 3 skup Skup pertama itu dengan mengurangi Kita coba improve terhadap proses bisnisnya yang emisi end-to-endnya kita coba lihat Elektrifikasi dari alat-alat tambang kita Beberapa di antaranya kita harus memetakan Mana yang memberikan impact yang bisa kita lakukan sekarang Jadi kita percaya start small, think big, fast moving Supaya kita bisa mengeksekusi harapannya dari Kementerian BUMN tadi Nah elektrifikasi alat tambang seperti apa? Banyak alat tambang kita yang sebetulnya itu bisa kita convert ke yang ramah lingkungan Nah termasuk program forestasi Nah program forestasi ini adalah dampak konkret yang Langkah konkret yang bisa kita lakukan Yang mana kita mengejawantahkan dari PP nomor 16 tahun 2016 tadi Nah sehingga implementasi dari langkah kita Untuk komplek terhadap regulator Dengan program forestasi di Kayak di Antam itu ada 40 ribu lahan Kita convert menjadi lahan yang ramah-ramah lingkungan Dengan menanam pohon-pohon yang memang itu sangat ramah lingkungan Bagi kewajiban kita untuk pasca tambang Ditimah juga demikian Nah di samping itu juga alat-alat pertambangan kita juga kita rubah Kita rubah yang mana yang bisa kita datangkan dari luar Ataupun kita buat transfer of technology Agar alat tambang kita menjadi alat-alat yang ramah lingkungan Itu yang skop pertama untuk end-to-end bisnisnya Dan juga kita mencari celah untuk yang ramah lingkungan Dan juga kita beyond kepada ekosistem yang di luar itu Sehingga contohnya nih Kepada supplier kita Kita terapkan yang green Terus juga kita Karena kita sekarang di IBC juga sudah Mengambil alih gesit Kita juga menjadi pionir Kita harus menjadi role model Role model untuk bisa menjadi pengguna dari motor gesit Maka kita beli motor gesit yang cukup banyak Karena kita gak bisa bicara program hilirisasi mobil listrik Kalau kita gak jadi role modelnya dulu Kita harus percaya dengan produk BUMN kita Maka kita harus di dorong model Kita sebagai user dari otomotif listrik Strategi konkret yang sudah dilakukan oleh Mind ID Begitu sudah begitu jelas dan detail langkah-langkah yang akan dilakukan Nah tapi tentu ada dorongan juga ya Pak ya Dari kementerian BUMN Ada target-target juga dari kementerian BUMN Seperti apa Pak? Khususnya untuk sektor pertambangan Baik, terima kasih Jadi target yang pertama tentunya kita Sejak dari tahun 2022 Sudah menerapkan sebuah KPI Atau indikator kinerja utama Dimana ada tujuh BUMN Yang kita tetapkan sebagai BUMN-BUMN Dimana kita mulai menerapkan IKU Penurunan emisi sebagai IKU mereka Nah memang di Indonesia kita belum memiliki Endisi sektoral Baiknya memang masing-masing BUMN Sesuai dengan sektoral target penurunan emisinya Mereka menentukan IKU atas dasar hal tersebut Tapi kita mulai dulu deh Menempatkan IKU-nya Misalnya contohnya penurunan emisi 1% 2% Nanti kalau misalnya Apa namanya target penurunan emisi sektoralnya sudah keluar Kita akan menyesuaikan sesuai dengan target yang dikeluarkan oleh Kementerian Teknisnya Itu yang pertama Yang kedua yang kita juga tetapkan sebagai target-target adalah Target penyelesaian inisiatif Yang memang nanti akan membantu mendorong penurunan emisi di masing-masing BUMN Dan ini khususnya adalah untuk inisiatif strategis Yang sifatnya memang strategis atau masuk dalam kategori strategic delivery unit Mungkin Mbak pernah dengar bahwa kita di Kementerian BUMN dalam 4 tahun Memiliki 88 strategic delivery unit inisiatif Nah beberapa yang masuk dalam kategori inisiatif strategis SDU tadi Di sektor pertambangan Seperti yang memang terkait betul dengan dekarbonisasi Atau upaya untuk kita bisa menurunkan emisi Adalah rencana untuk bisa melakukan ETM misalnya Ataupun Energy Transition Mechanism Financing Memanfaatkan blended financing untuk melakukan penurunan Masa beroperasinya PLTU berbasiskan batubara Yang salah satu yang kita sedang melakukan pengkajian bersama saat ini Adalah mungkinkah PTBA Yang salah satunya sekarang kegiatannya pertambangan batubara Sebagai bagian daripada mereka melakukan hilirisasi kegiatan produksi mereka Mengambil alih ataupun bersama-sama dengan PLN Memiliki pembangkit PLTU berbasiskan batubara itu tadi Untuk bisa melakukan upaya untuk menurunkan Masa operasi daripada PLTU batubara itu yang pertama Yang kedua EV ekosistem Dan juga pengembangan daripada baterai supply chain yang ada Ini sudah ada tiga inisiatif yang kita memang dorong bersama-sama Termasuk juga yang keempat Yang masuk juga di dalam salah satu SDU adalah Penerapan remote mining yang saat ini sudah diberlakukan juga oleh Freeport Sebagai bagian daripada salah satu pertambangan di main ID Jadi ini beberapa contoh dari strategic delivery unit atau program-program inisiatif yang memang betul-betul diharapkan bisa memiliki impact yang sangat signifikan terhadap penurunan emisi di Indonesia Ya baik tadi pelan-pelan tapi diharapkan juga impactful Sangat memberikan impact ke depannya dan di satu sisi juga dorongan pemerintah ini juga dari berbagai sektor ya Pak ya Dalam beragam upaya termasuk dari segi pendanaan juga tadi seperti yang di-mention oleh Pak Pahala Kemudian Pak Dhani terkait dengan target untuk penurunan emisi sendiri dari sektor energi dan industrial process and product uses atau IPPU Ini sebesar 15,8 persen pada tahun 2030 Nah seperti apa terkait dengan progres pengurangan emisi ini? Ya karena memang dari Kementerian BUMN sendiri Pak Wamen selalu mengarahkan semua program itu harus terukur Harus bisa dikuantifikasi Maka kami juga komit kepada semua anggota grup kita untuk tadi yang start small thing big fast moving Kita lihat dari mulai alat-alat berat yang mana yang bisa kita ganti dengan yang ramah lingkungan Itu juga ada angkanya Yang jelas tahun ini kan dari bisnis as usual kan kita sudah turun 1,5 persen Bisnis as usual tanpa program dekarbonisasi kita sudah turun Nah dengan program dekarbonisasi akan ada dua kali lipat lagi bisa penurunan emisi itu Nah lalu yang kedua Pak Di samping itu kan kita juga bersyukur ya bahwa pemerintah ini sangat menukung Walaupun nanti kebijakan nanti dengan karbon pricing segala macam ini kita masih menunggu Tapi kan kita sudah menunggu dengan accounting karbon tadi yang Pak Wamen itu lagi galakkan sekarang Kita ini kita ukur deh sekarang ini mumpung ada accounting pricing tadi kita bisa menginventarisasi dulu Lalu dengan BKI dalam program sinergi BUMN ya ada catatan-catatan pengukurannya Nah itu kan transparan semuanya sebagai bekal untuk kita ready Siap untuk kita masuk ke dalam era itu Oke baik tapi yang jelas adalah tadi komitmen dari pemerintah juga sudah begitu jelas ya Pak ya Terkait dengan transisi energi ini dan tinggal seperti apa nanti pengimplementasiannya juga di lapangan Dan di satu sisi masih banyak yang bisa kita bahas Pak Pak Hala dan juga Pak Dhani Begitu terkait dengan seperti apa upaya untuk elektrifikasi kendaraan dan juga hilirisasi Tapi kita akan jeda terlebih dahulu Dan pemirsa jangan kemana-mana karena dari SOI International Conference akan kembali usai jeda berikut ini Tetaplah bersama kami Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih